Intro Halo saudara mahasiswa Selamat berjumpa kembali dalam inisiasi Ketujuh Tutun Mata Kuliah Manajemen Pendidikan TK Atau PAUD 4303 Pada pertemuan ini kita akan membahas topik yang sangat penting Yaitu manajemen pengawasan di TK ataupun PAUD Berikut beberapa poin utama yang akan kita pelajari 1. Pengertian, tugas, dan lingkup supervisi pendirian lembaga Untuk memahami bagaimana supervisi mendukung Pembentukan lembaga TK atau PAUD yang berkualitas 2. Tujuan, fungsi, dan pengawasan di taman kanak-kanak Yang berfokus pada penguatan mutu pendidikan dan perlindungan anak Dan ketiga, teknik supervisi di taman kanak-kanak Termasuk metode observasi wawancara dan supervisi klinis 4. Dasar pemikiran marketing lembaga pendidikan Yang penting untuk menjaga keberlanjutan lembaga di tengah persaingan 5. Strategi mempertahankan kepuasan stakeholder Agar kepuasan orang tua, masyarakat, dan anak ditetap terjaga Pastikan Anda menyimak materi dengan baik Jangan lupa untuk aktif berpartisipasi dalam diskusi Karena kontribusi Anda di forum diskusi memiliki nilai tersendiri Selain itu, diskusi ini juga menjadi ruang untuk Anda menganalisis Bertukar pandangan dan menjawab pertanyaan yang telah disiapkan Sebagai penutup Untuk mengevaluasi permahan Anda Silakan kerjakan tes formatif 7 yang telah tersedia di akhir sesi Mari kita pelajari topik ini dengan semangat dan komitmen yang tinggi Selamat belajar dan sampai jumpa di forum diskusi Terima kasih telah menonton!